Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami Hari ini dengan episode yang sangat spesial lagi Karena kami bicarakan 4 panyaan-4 panyaan dari kalian tentang Jerman Fakta-fakta pendapat opini misteri hantu Enggak Tapi sebelum itu kalian harus subscribe, komen Semuanya lah Selamat datang ikuti kami Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang ya Enggak hanya satu orang lebih banyak Apakah di Jerman juga ada kayak suku atau bahasa lokal, bahasa daerah Itu kayak apa di Jerman? Sayang Kok aku? Kan kamu? Kamu kan kan Jerman Kalau menurut saya sendiri ya pendapat saya itu Ya hampir sama Tapi ada yang beda itu di daerah selatan itu Kayak di Bayern itu ada bahasa sendiri Aksen sendiri Ya kayaknya begitu ya Enggak kayak di Indonesia Karena kan disana budaya lokal itu sangat kuat Dan sangat berbeda Dan bahasanya juga sangat berbeda Di Jerman juga ada bedanya Dari ya di utara sama di selatan Bahasanya logatnya juga sedikit beda Tapi rata-rata itu masih sama ya bahasa Jerman Perbedaannya tidak sejauh seperti di Indonesia Antara Aceh dan Papua kan Indonesia kan juga jauh lebih luas Dari Abdul Syukur Menurut Mbak Ana Bahasa Jerman Mas Rozi Sudah lumayan bagus atau belum? Apa masih keluar aksen Jawanya? Hehehe Wah ini masnya bahasa Jerman yang paling medok di dunia Ya saya kan tidak bisa apa ya Bahasa Jerman seperti orang-orang Jerman pada umumnya Saya bicara ya seperti saya ini Wah ada yang bilang ya bahasa Indonesia saya medok Tapi aku kalah jauh dengan medoknya bahasa Jerman suamiku Ini medok jawanya mantap ya Hehehe Medok Oke sayang mungkin kamu bisa jawab yang ini dari Anasawdah Assalamualaikum An Rossi Waalaikumsalam Makanan Indonesia yang paling dikenal apa? Itu nasi goreng, bak mie Terus gorengan itu biasanya bakwan jagung Masa itu tidak dikenal? Gorengan? Tidak ada pisang goreng Tidak ada pisang goreng Pisang goreng terkenal tapi bakwan tidak terkenal Tapi nasi goreng itu nomor satu Yang biasanya itu nasi goreng sama bakwan Tidak ada pisang goreng Katanya sate ada juga lah sate Ya betul betul Sambal Sambal itu juga sambal tomat yang paling saya suka itu Sambal goreng juga Wah ada ati empelnya Bukannya yang kamu suka tapi yang terkenal di Jerman Dia langsung menggelen makanan gitu Ya biasanya yang terkenal ya itu kan Ini 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 udah ngileming Udah basah ini Bicara tentang makanan Nasi goreng sama bak mie Oke lah ini pertanyaan untuk suamiku Dari Dimas Ndarumuhamad Halo mbak Ana Jerman negara maju tapi kenapa sulit cari pekerjaan? Karena lombongan kerja sedikit atau persyaratannya Yang buahnya bagaimana kalau buka usaha sendiri? Susah tidak? Itu tergantung Kalau di Jerman itu pendidikan itu penting Sertifikat itu juga penting Jadi sertifikat sama keahlian itu harus sama Tapi ya jangan putus asa kalau kita memang dua-duanya itu gak dapat ya Tapi kalau di Jerman itu selama kita berusaha itu pasti ada pekerjaan Orang Jerman memang sangat mengutamakan sertifikat ya Kalau gak ada sertifikat walaupun mungkin bisa tidak diterima Ya susah Di Jerman menurut saya itu susah-susah gampang kayak gitu Terus pertanyaan kedua itu yang buat usaha di Jerman itu Wah kalau tidak mudah buat usaha di Jerman Kalau menurut saya ya Soalnya itu persyaratan itu banyak sekali Jadi lebih baik jadi pekerja aja kalau saya Apalagi untuk orang asing yang mungkin harus belajar bahasa Jerman dulu Terus membaca semua syarat-syarat itu tentang bajak Tentang apa itu bikin orang Jerman aja udah pusing Apalagi orang asing Ya itu makanya kan waduh Tapi ada kayak usaha Indonesia kayak yang punya restoran Aku ya kegum sama mereka Kami ganti baju gak ya Ganti suasana juga Kemarin gak sempat menyelesaikan video ini Jadi sekarang kami lanjutkan Dan aku punya pertanyaan yang bagus untuk kamu loh sayang Dari Budianto Indonesia Hal sederhana apa yang membuat kalian tetap bersyukur dan bahagia Siapa tau bisa jadi motivasi buat yang nyanya ini Kalau saya itu bahagia itu mudah loh Besok makan apa ada sudah bersyukur sekali Terus untungnya sekali itu kalau ada yang memasak di rumah Wah itu bahagianya loh Tidak ada tarap Wah Intinya itu Selalu bersyukur Kalau saya Kalau saya bagi-bagi dibuatin kopi sama Mas Rozi itu bahagia Itu intinya kalau ada orang yang perhatian itu wah itu Iya betul-betul Bikin orang bahagia Bahagia itu simple kok Dari Yadiyade Salam dari Indonesia Tanya apa saja level pendidikan Jerman Terima kasih Oh gitu ya Wah soal pendidikan itu panjang Karena ada beberapa jenis sekolah di Jerman Yang paling dasar itu SD Tapi itu hanya 4 tahun di Jerman Terus ada 3 jenis sekolah Yang ada untuk melanjutkan sekolah lah Yang pertama Hauptschule Itu Dari kelas 5 sampai kelas 9 Terus habis itu bisa lulus sekolah Itu yang paling Ya dasar Setelah SD Nah ada yang real Schule Itu dari kelas 5 sampai kelas 10 Terus habis 10 tahun ya sekolah bisa lulus terus ya cari pekerjaan Dan ada tingkat yang paling tinggi itu Itu habis 2 dan itu 12 atau 13 tahun Kalau punya ijasa habis 2 bisa masuk ke universitas di Jerman Terus ya bisa ambil S1, S2, SD manis Tapi cari pekerjaan dengan SD manis agak susah loh Nah kalau tidak mau kuliah Kami ada yang namanya Ausbildung seperti praktek kerja itu rata-rata 3 sampai 3 setengah tahun Dan itu pekerja sambil belajar orangnya tetap digaji tapi gajinya lebih rendah daripada ya pekerjaan yang full gitu Tapi habis Ausbildung 3-3 setengah tahun itu dapat ijasa juga dan kalian menjadi ahli di dalam bidang Bidang tersebut Rata-rata tingkat pendidikan di Jerman cukup tinggi Ini dari Asroni Lufti Gaya komedi atau lawakan yang bisa membuat orang Jerman ketawa gimana ya? Soalnya orang Jerman terkenal kaku dan dingin? Hahaha Ya lumayan Memang umur orang kan berbeda Tapi menurut saya kalian bisa coba google Dinner for One Atau dia Nois 63 Buat Sedak Itu show televisi komedi yang mungkin hanya 10 menit ya Terus setiap tahun ya pas tahun baru orang Jerman pasti nonton show itu Dan itu lucu banget Itu pakai bahasa Inggris juga Jadi kalian tetap aja bisa mengerti artinya Di level one itu Berikutnya dari ENSN Hai Mbak Ana Apakah orang Jerman asli yang jadi pengangguran karena susah cari kerja di Jerman? Ada Tetapi rata-rata cari pekerjaan di Jerman bisa ya Bukannya mustahil Karena kan juga banyak pekerjaan yang tidak butuh keahlian Dan gajinya rata-rata lebih rendah Tapi di Jerman kami juga punya upah minimum ya Di sini Dan itu sebenarnya cukup tinggi untuk Membiayai kehidupan yang biasa ya yang sempur Dari Jumari Sudati Kalau di Indonesia untuk transportasi kan banyak macamnya ya Mbak Misalnya ada becak, rocek, bajai, angkot, taksi dan masih banyak lagi Lah ya Terus kalau di Jerman selain taksi ini ada apa saja alat transportasi Mbak Ana dan Mas Rosie sukses dan bahagia untuk kalian berdua Terima kasih Taksi, ada bis, ada kereta Itu Banyak Yang unik lagi itu ada alat transportasi itu kapal Itu kapal besar itu yang unik Ada itu moya Itu seperti angkot Tapi gak ada jalur tertentu yang biasanya mereka jalan Tapi itu seperti taksi ya Tapi banyak orang bisa masuk Terus diantar Ya semua orang Ke tempat tujuan Itu seperti angkot sedikit Tapi bisa dipanggil Terus datang ke rumah Terus diantar sampai ke tempat tujuan Tapi bersama orang lain Gak sendirinya kayak naik taksi gitu Sistemnya kayak Uber Kayak Uber tapi kayak Uber angkot lah Uber angkot Berikutnya dari Yosef Lee Halo kakak kalau pajak di Jerman gimana ya? Mahalkah? Mahal banget Pajak aja kayaknya masih bisa diterima mungkin ya 30% ya Tergantung gajiku berapa Tetapi masalahnya atau bagusnya Tergantung juga ya Gaji saya dipotong Ada yang namanya Bruto Itu gaji dari tempat kerja saya ya Yang mereka bayar Terus dari yang Bruto itu dipotong Pertama Pajak itu mungkin ya 30% Terus Ada yang dipotong lagi Untuk beberapa macam asuransi Jadi ada asuransi Kesehatan Kesehatan Pension Untuk Kesehatan 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 Mungkin tinggal 60% Oh gitu Gimana Kalau dapat Payslip itu Bruto Wah Aku orang kaya Lihat Yang datang ke bank gitu Terus lihat netonya Lihat 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 Komentar kami Terima kasih banyak Sudah nonton Jangan lupa Nge-like Komen Sobrek Singap Dan sampai cepat di Laptop berikutnya Tadah Dimana disini Dimana disini Dimana disini Dimana disini Kayaknya disana Oh Caw Caw